Musik Saya berada di Jerman, di wilayah München. Orang-orang politik menyebut kota ini sebagai capital of the movement. Karena kota ini penting dalam pergerakan nasionalis-sosialis Jerman. Dekat kota ini ada kamp konsentrasi untuk partai buruh sosial nasionalis. Saya terasa di planet yang berbeda, karena di sini mobil-mobil mewah ditaruh di pinggil jalan raya dan tidak ada yang hilang. Yang kedua, karena udaranya yang rasanya segar sekali. Padahal saya masih berada di planet yang sama, di bumi yang sama. Hanya saya berada di kota München, di Jerman. Kota yang pernah rusak berat pada perang dunia yang kedua. Tapi bangkit kembali dan membangun lingkungannya menjadi lingkungan yang begitu nyaman dengan penghijuan yang luar biasa. Maka kota ini disebut Green City, kota ternyaman di Jerman. Ribuan obat-obatan sebenarnya diproduksi dari begitu banyak tanaman-tanaman dan khususnya tanaman hutan tropis. Maka saya membaca buku, ada dokter yang berpendapat bahwa sebenarnya hampir semua penyakit itu bisa disembuhkan dengan vitamin dan enzim yang ada pada buah, sayur, dan daun-daunan yang adalah produksi dari tanaman. Tapi yang sangat penting adalah untuk menjaga media hidup bagi tanaman, yaitu tanah, air, udara yang bebas dari polusi. Karena kalau media tanamnya terpolusi, maka sebenarnya kita bukan makan obat ketika kita makan buah dan sayur atau daun-daunan, tapi justru kita makan racun. Dari miliaran planet di dunia ini, maka hanya bumilah yang ada kehidupan. Sementara manusia terus bertambah banyak, maka bumi tidak bertambah luas. Justru banyak hutan dan pohon-pohon yang ditebang dan sungai atau laut yang tercemar. Karena itu kita perlu mendidik generasi baru anak-anak kita dan mengkampanyekan, membangkitkan semangat untuk memelihara bumi ini dari pencemaran udara, tanah, ataupun air untuk kehidupan yang lebih baik. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!